Dan transfer cepat saja, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Pemimpinan. Lado, silahkan. Sejumlah kapal perang multinegara dikerahkan dalam misi pencarian pesawat Air Asia Kizit 8501 di Laut Jawa. TNI Angkatan Laut mengirim armada terbaiknya seperti KRI Banda Aceh, KRI Bung Tomo, KRI Yosudarso, dan KRI Sultan Hasanuddin. Dari puluhan kapal perang yang bertugas di sana, KRI Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting. Kapal buatan anak bangsa ini menjadi markas utama selama proses pencarian berlangsung di Selat Karimata sejak akhir 2014. Kapal ini adalah merupakan kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang terbesar, yang ikut melaksanakan SAR. Jadi kita bisa membawa helikopter jenis bel itu tiga unsur di geladak, satu unsur di hanggar ini. Jadi sangat-sangat memungkinkan unsur-unsur kita yang saat ini kemungkinan di lapangan mengalami kendala, dia bisa mengevakuasi langsung korban-korban maupun puing-puing yang ditemukan oleh unsur-unsur lain, baik unsur KRI maupun kapal-kapal dari instansi terkait lainnya, maupun kapal-kapal dari berbagai negara lain yang juga ikut tergabung di dalam misi SAR ini. Kemudian akan di-evakuasi ke KRI Banda Aceh, baik melalui media laut, bisa menggunakan skoci karet, rib, maupun seperti yang rekan-rekan kemarin lihat, kita transfer menggunakan talk boot karena kendala cuaca. Kemudian setelah di KRI Banda Aceh, jenisah maupun puing-puing tersebut, kita naikkan di helikopter untuk selanjutnya di-evakuasi menuju ke pangkalan terdekat, yaitu pangkalan Buna. KRI Banda Aceh adalah kapal perang berjenis landing platform dog. Kapal ini mampu mengangkut satu batalion pasukan, kendaraan perang sekaligus digunakan untuk pendaratan helikopter. Kapal yang diproduksi PT PAL ini juga dilengkapi meriam kaliber 22mm dan meriam kaliber 43mm. KRI Banda Aceh 593 menjadi kapal perang pertama asal Indonesia yang dikirim dalam pagelaran Rim of the Pacific atau Rimpec 2014. Kapal ini pun sempat dijadikan markas besar di perairan Hawaii, Amerika Serikat.